Melangkara kita menjejak mimpi Bahagia berdiri denganmu di sisi Harapan kita meniti hari Senang jasa Hai dan Assalamualaikum kepada semua penonton Raikan Cinta Hanis kini sedang berada di A Park yang terletak di Pucung Tempat ini sangat cantik The Perfect Place for The Perfect Garden Wedding Jadi jika anda mahukan kelainan untuk majlis anda Apakah datang sini dan lihatnya sendiri Untuk episod kali ini kita akan ke Pulau Lagenda Iaitu Pulau Langkawi Bagi meraihkan pasangan Emilia dan Nazrul Tapi sebelum itu kita ikuti kisah perkenalan mereka Nama saya Emilia Binti Ahmad Umur 26 tahun Anak kelima daripada enam orang adik-beradik Bekerja sebagai admin ofiser Di Langkawi Sene Beach Resort Obis saya shopping Nama saya Mohd Nazrul Aizad bin Azman Umur 26 tahun Anak pertama daripada tiga dia beradik Bekerja sebagai sales marketing di The Western Langkawi Resort & Spa Obis saya bermain video game Semua orang adik-beradik Saya kenal dengan Emilia tahun 2006 So saya mula mengekalkan dia Sebab sebelum itu memang tak pernah bercakap Sampai 2007 Kita mula rapat Dan then after graduate 2008 Belik Alostar And dia blog continue study Dekat KL So it was a very difficult Long distance relationship between us For almost Tiga tahun Sekalau jumpa pun Bila time dia balik Daripada KL Aizad dia caring Dia memang romantic Yang Melian nak Semua dia akan dahulukan Melian dulu Macam Aizad Setelah Aizad Bila jumpa dia Aizad akan bawa Dia balik rumah Jumpa parents So from there Aizad nampak Dia pandai ambil hati My parents Especially my mom And then Tahun 2011 Aizad dapat job Dekat Langkawi So Aizad memang tak berkir panjang Aizad terus accept So kita start serious Sampai tahun 2013 Macam Mama okey Boleh terima lah Abang Milia dia simple je Cakap kalau kakak nak Itu pilihan kakak Teruskan Aizad cakap Kak Milia Kata just get ready lah Sebab Abang cakap dia nak datang Masuk Minang next month So bagi tahu dekat dia Dia bagi tahu dekat parents dia And then terus Tunang Di dalam sesebuah majlis Dewan menjadi komponen yang penting Bagi menjayakannya Pilihan dewan haruslah selari Dengan konsep majlis tersebut Walau bagaimanapun Masih ramai yang mengekalkan tradisi Dengan mengadakan majlis perkahwinan di rumah Mari kita saksikan sendiri Persiapan perkahwinan Yang diadakan oleh pasangan ini Rindunya hatiku Ingin ku bertemu Dengan tambaan hatiku Desain ini semua Saya pilih dalam laptop itu Memang dia cakap Yang ini bunga dari burung merah Tapi bila kita bertatapan Segala ucapan seakan Kini tak perlu lagi Kita bicarakan Sekarang dah siap dah semula Lepas ini turun bawah Itu buat dua orang kita Kisah Kisah Mereka perlu buat Untuk bunga rampai Biasanya bunga rampai Kita sudah tahu kan Itu simbolik untuk perkahwinan Saya sudah Elok lah Bersangkipan antara dua dengan Jadi boleh kita tunjukkan cara-cara nak punya rampai ni lah. Sekarang kita tengah merewang untukkan doa kit untuk tetanggu-tetanggu esok. Doa kit ni ada dua kategori yang ni. Tapi semua dalam ni manisan lah. Agak-agak. Dari pagi tu, Abah ajak orang-orang kampung semua untuk hari tumbangkan lembu tu. Lepas tu memang ramai orang-orang kampung yang turun tu semua. Lembu ni memang lembu kesayangan Abah. Dia memang bela lama memang tahu untuk simpan kendui ni je ni. Ayah memang dia tak sanggup nak tengok. Dia ada kat dalam peta sana. Memang dia tak boleh tengoklah takut dia nangis kan. Ramai mempesonakan padi melambar-lambar. Sembilis ni kalau nak kira-kira. Dia cengok. Bisa tajam. Sebab itu kena cawan pamai. Sebab aja kalau kita seorang tak dibuat juga ya. Ini kena ramai lah. Tengok buka kadang buka lah. Lepas tu memang. Mereka bersama-sama ni satu minit kena. Sebagai anak sudung, diugaskan untuk jaga untuk masak. Bagi tadi, kita kotor royong untuk makan tengah hari. Dan sekarang, kita sediakan makan untuk masakan malam dan untuk kenuri esok. Untuk yang merewang, yang turun semua, ahli-ahli Pulapol, lepas itu sepak takrah, kawan-kawan mama, orang kampung. Memang ramailah. Memang ramailah yang turun itu. Geng-geng lelaki, mereka sibuk potong daging, semua melapar. Yang bahagian perempuan, mereka potong-potong bawang, kupas halia pun semua. Macam abah dia ada dusun. Kebetulan, masa itu memang musim buah. Dia bawa dua ian. Semua orang boleh makan. Aku terima nikah Anilia binti Ahmad dengan mas kahwin yang RM5,000. Selamat malam. Alhamdulillah. Persiapan yang sungguh meriah. Siap ada rewang lagi. Segalanya telahpun disiapkan. Hanya tunggu ijab dan kabul saja. Pasti pengantin lelaki berdebar-debar nak salam Tokadi. Mari kita saksikan detik penyatuan dua hati ini. Sekarang bau setak ketak. Takut. Aku adalah manusia yang paling beruntung memiliki kamu. Cinta yang luar biasa ku serahkan pada dirimu. Tengoklah cinta sesungguhnya. Sekuat tetih. Ku akan menjaga kamu. Dari cinta sesungguhnya. Tengok apa ini? Tengok kelabar. Kenapa saya ketak ini? Tengok kelabar. Pada masa turun daripada kereta itu, saya tak perasan lagi tahu ada orang ramai di situ. Jadi saya fikir semua keluarga sajalah. Dan bila dah mula masuk itu, saya merasakan macam ramai. Saya rasa lebih daripada seribu orang. Kau akan tiara habisnya. Menyayangi aku sepenuh hati. Asyik Tok Gadi itu jenis yang lawak sikit. Waktu dia bagi kutubah akad nikah. Perkahwinan juga merupakan satu sunnah yang digalakkan oleh Islam. Tengok kelabar. Muhammad Nasrud Aizat bin Azman. Saya. Aku nikahkan di kau dengan Amalia binti Ahmad yang telah berwakil walinya kepada aku dengan mas kahwin RM5,000 tunai. Aku terima nikah Amalia binti Ahmad dengan mas kahwin yang RM5,000 tunai. Alhamdulillah. Saya rasa sangat gembira. Tapi dalam masa yang sama, saya rasa macam takut juga sebab dia dah pegang tanggungjawab. Sebagai isteri ini bukan senang. Terima kasih. 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 Yang kecil-kecil itu sudah membuat tarian. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.